Intro Komandan Kodim 0303 Bengkalis, Letnan Kolonel Infanteri Endik Yunia melakukan kunjungan kerja di Koramil 02 Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti. Dalam rangka kunjungan kerja di Koramil 02 Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti dan DIM 0303 Bengkalis disambut langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan H. Asmar dan Wakapores Kepulauan Meranti Kompol Robert serta perangkat kedinasan Kelurahan Sotempat. Komandan Kodim 0303 Bengkalis, Letkol Infanteri Endik Yunia mengatakan beliau sekat mengapresiasi kinerja Babinsa Koramil 02 Tebing Tinggi yakni Sertu Amri dan Sertu Zulkarnain yang dengan cerdas memanfaatkan peluang dan berhasil mengelola lahan tidur menjadi kebun cabai produktif. Untuk agenda kita hari ini, yang pertama saya khusus hadir ke Meranti ini selain saya soan kepada Bapak Bupati ataupun Wakil Bupati selaku pemerintah daerah yang ada di sini, saya khusus melihat anggota yang kemarin memaksimalkan lahan yang ada di Kepulauan Meranti ini. Sertu Amri ini sudah melaksanakan tujuh perintah harian kasat yaitu salah satunya melaksanakan kegiatan seperti ini hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan solusinya. Ini salah satunya, ini salah satu langkah yang dilaksanakan anggota ya kita sangat terima kasih sekali dan ini juga membantu untuk pemerintah daerah menekan inflasi. Di samping itu, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti AKBP Purna Wirawan H. Asmar mengatakan program yang ditajah Sertu Amri Babin Sakoramil layak mendapatkan apresiasi dan mendapat penghargaan. Kami dari pemerintah, BEMD, saya bangga dalam mengucapkan terima kasih kepada Sertu Amri dan juga Sertu Arahab karena sudah sangat memuaskan mereka ini. Sebagai contoh ini, mereka berani bercocok tanam ini tanpa dimodali oleh siapapun modal mereka sendiri. Bukan hanya menanam cabai, mereka juga sudah memarah beberapa ekor kambing. Ini kita merasa bangga. Beginilah jadi seorang anggota, baik itu TNI maupun Polri maupun TNI-A, TNI-AU, ini yang kita harap. Dan juga kita mengharapkan semua ASN yang punya lahan, silakan kerja seperti ini. Biar kita memberi contoh kepada masyarakat. Diharapkan ekonomi masyarakat bisa lebih produktif serta meredam dampak inflasi, khususnya wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari Kepulauan Meranti, Randy Ardiansyah dan Alvin Hidayat melaporkan.